Sektor ganda putri kerap kali menyajikan rally-rally panjang. Rally yang terjadi pada pertandingan semifinal ganda putri Denmark Open 2015, menjadi pemegang rekor baru rally terpanjang dalam sejarah bulu tangkis. Bagaimana tidak, pertarungan ganda putri antara Naoko Fukuman Kurumi Yono asal Jepang melawan pasangan Pond Lokian, Seying Sued asal Taipei menghasilkan sebanyak 256 pukulan dengan durasi 4 menit 32 detik. Pertandingan ini dimenangkan oleh pasangan ganda putri asal China Taipei dengan skor 21-15, 15-21, dan 21-14.